Intro Dahulu Gala di sebuah negeri yang disebut dengan Pulau Dewata Hiduplah seorang begawan nan arif bijaksana bernama Begawan Kasyapah Dia adalah putra begawan Marici keturunan Dewa Brahma Dan merupakan ayah dari segala makhluk hidup Seperti bangsa naga, Garuda, Asura, hingga para Wanara Begawan Kasyapah menikahi 14 putri sang yang daksa Kadru dan Winata, dua orang di antaranya Sifat Dewi Winata yang lemah lembut sangat bertolak belakang Dengan Dewi Kadru yang memiliki sifat licik dan penuh cemburu Sekian lama bersama Begawan Kasyapah Kadru dan Winata belum juga memiliki keturunan Keduanya pun menghadap dan mengajukan permohonan kepada Begawan Kasyapah Melihat kedua istrinya sangat menginginkan keturunan Sang Begawan pun akhirnya memberikan telur kepada keduanya Yang nantinya akan menjadi anak mereka Yang nantinya akan menjadi anak mereka Bolehkah aku meminta telur lagi, suamiku? Apa kau yakin kau bisa merawat lebih dari yang kuberikan? Tentu saja, itu hal yang mudah bagiku Baik, ku beli seribu telur Rawatlah dengan baik hati Apakah kau tidak meminta lagi, Winata? Aku rasa apa yang telah ku terima ini sudah lebih dari cukup Akan aku rawat dengan segenap jiwa ragaku Terima kasih telah menonton! Hari berganti, bulan berlalu, hingga ratusan tahun terlewati Namun belum ada satu pun telur-telur milik Dewi Kadru Nampak akan menetas Hingga pada suatu malam, Dewi Kadru berdoa memohon kepada Sang Dewa Semesta pun mendengar harapan dan doanya Satu persatu telur itu retak Dan muncullah sosok makhluk serupa ular Dengan mahkota mustika di kepalanya Para naga terlahir sebagai makhluk sakti Yang tulus mengabdi kepada Dewi Kadru Namun kelak, ketulusan dan pengabdian mereka Akan menjadi bumerang Karena harus mengikuti rencana licik dan curang dari Sang Ibu Melihat keceriaan antara Dewi Kadru Dan putra-putranya Membuat terpecik rasa iri di dalam hati Dewi Winata Rasa iri telah menyelinap, menyeruah Masuk ke dalam benak Dewi Winata Melihat telurnya tidak kunjung menetas Hilanglah kesabaran dalam hati Hingga dipecahkannya salah satu telur itu Tiba-tiba Suara tangis yang disertai erangan sakit Terdengar begitu keras Memekakkan telinga Bersamaan dengan munculnya Sesosok makhluk berkepala burung Berbadan manusia Tanpa kaki Dialah Aruna Dia terlahir cacat Akibat cangkang telurnya Dipecahkan paksa oleh Dewi Winata Wahai ibu Suatu saat nanti Engkau akan menjadi budak Dan dari situ Engkau akan belajar Arti dari kesabaran Anakku Maafkan ibumu nak Kelak hanya saudaraku Yang bisa memubaskanmu dari perbudakan ini Wahai ibu Tidak nak Maafkan ibumu nak Mendengar ucapan Aruna Hancurlah hati Dewi Winata Kini hanya sesal yang tersisa Dia harus kembali bersabar Merawat dan menunggu hingga telur yang tersisa Dan satu-satunya menetas Walaupun entah sampai kapan hal itu terjadi Kehadiran seribu naga mulai terasa melelahkan bagi Dewi Kadru Dia mulai berpikir tentang sebuah rencana Untuk menjebak Dewi Winata Agar tunduk di bawah perintahnya Sekarang ini Winata hanya merawat satu telun Sepertinya tak masalah Jika dia juga merawat semua anak-anakku Aku harus menemukan cara Agar dia mau melakukan itu Suatu hari Bertemulah keduanya di Taman Nirwana Dewi Kadru Membuat sebuah taruhan Untuk menebak warna kuda Ucai Sarawak Siapa yang kalah harus mengabdi Seumur hidupnya pada si pemenang Dewi Winata Tak kuasa menolak gagasan Dewi Kadru Dengan penuh keyakinan Dewi Winata menebak Setiap orang tahu Kuda itu warna putih Dari kepala hingga ujung ekornya Baik Jika engkau berkata demikian Maka aku menebaknya berwarna hitam pekat Kembalinya Dewi Kadru dari Taman Nirwana Dia bercerita kepada anak-anaknya Bahwa dia bertaruh Dengan Dewi Winata Tentang warna Kuda Ucai Sarawak Saat ibunya berkata Bahwa kuda itu berwarna hitam Para naga kaget Karena ibunya salah menebak Sebab para naga Sudah pernah melihat kuda itu Berwarna putih Bukan berwarna hitam Mendengar ucapan para naga Dewi Kadru merasa cemas Karena sudah dipastikan Dia akan kalah dalam taruhan Kemudian dia segera mengumpulkan Para naga Diperintahkannya Agar para naga Menyemburkan bisa Ketubu kuda Ucai Sarawak Agar warna kuda tersebut Berubah menjadi hitam Sebenarnya Para naga sadar Bahwa perintah sang ibu itu salah Namun apalah daya Tak kuasa mereka menolak Apa yang diinginkan Dewi Kadru Dengan berat hati Terbanglah mereka Menemui kuda Ucai Sarawak Terbanglah mereka Setelah bertemu Para naga langsung Menyemburkan bisa mereka Berkali-kali Hingga warna putih Kuda Ucai Sarawak Berubah menjadi hitam legam Keesokan harinya Dewi Kadru dan Winata Datang untuk menyaksikan Warna kuda Ucai Sarawak Dan benar saja Berkat usaha para naga Dewi Kadru Memenangkan taruhan Sehingga Dewi Winata Pun dipermudah Mulai sekarang Sampai akhir hayatmu Engkau harus merawat Semua anak-anakku Dan Menuruti semua perintahku Sesuai apa yang telah Kita sepakati sebelumnya Kini hari-hari Dewi Winata Berubah menjadi suram Tingkah para naga Dan perintah Dewi Kadru Yang nyaris tak kenal waktu Membuatnya tak mampu lagi Mengurus telur sakti Yang ditinggalkan Di kediamannya Setelah ratusan tahun Menjadi budak Derita Dewi Winata Mencapai titik nadi Tangisnya terdengar Lebih memilukan Dari biasanya Dia tersadar Tentang perkataan Aruna Yang kini benar-benar Menjadi kenyataan Dan menimpa dirinya Di dalam sedihnya Dia berharap Agar si Bungsu Kelak Bisa menjadi pembebas dirinya Dari perbudakan Seolah merasakan Kesedihan sang ibu Telur terakhir Di kediaman Dewi Winata Bergetar Retak perlahan Seiring dengan Bumi yang berguncang keras Suara letusan gunung Berapi bersautan Dan matahari Yang menghilang Di lahap gerhana Telur di kediaman Dewi Winata Akhirnya terbuka Diiringi cahaya berkilau Yang membelah gelap Dari dalam Muncul sesosok makhluk Yang semakin lama Berubah semakin besar Tingginya melampaui Pohon-pohon Sayapnya Perlahan mengembang Semakin besar Hingga menutupi Cakra wala Dialah Garuda Putra Bungsu Dewi Winata Sosok bertubuh manusia Berkepala burung Dengan sayap perkasa Kelahirannya Menggetarkan Bumi Hingga Nirwana Garuda Garuda Melesatkan Terbang Terbang ke angkasa Mencari suara Tangis ibunya Ditemukannya Ditemukannya Sang ibu Tengah terduduk Menangis di taman sepi Di Nagaloka Bergegas Garuda Melakukan Sembah bakti Sujud penuh hormat Di kaki Sang ibu Seketika Bahagia menyeruak Di hati Winata Melihat putra Bungsunya Telah lahir Ke dunia Apa yang terjadi? Kenapa Di hari kelahiranku ini Diiringi Dengan tangismu Ibu Sewaktu Aku masih Di dalam telur Aku merasakan Ketidakadilan ibu Beberapa waktu Terakhir ini Semua ini Bermula Ketika ibu Terkena jebakan Dari kadru Yang Menjadikan ibu Jatuh Dalam Belenggu Perbudakan Nak Gusar dan geram Garuda mendengar Penuturan sang ibu Tanpa ragu Garuda bertekad Menemui Para naga Dan meminta Kebebasan Bagi Sang ibu Nda Sesampainya Garuda dihadapan Dewi Kadru Dan para naga Dia menyampaikan Permintaan Pembebasan Bagi sang ibu Mendengar itu Para naga Tertawa Tak mungkin Dewi Kadru Membebaskan Winata Begitu saja Mendadak mereka Teringat tentang Tirta Amerta Air keabadian Yang dimiliki Para dewa Yang dapat Membuat Siapapun Yang meminumnya Dapat hidup Abadi Diajukanlah Tirta Amerta Sebagai syarat Untuk membebaskan Dewi Winata Dari Belenggu Perbudakan Mendengar hal itu Garuda Menyangkupinya Baginya Tak ada Rintangan Yang berat Untuk memperjuangkan Kemerdekaan Sang ibu Tercinta Kembali Garuda Menghadap Sang ibunda Memohon Restu Untuk pergi Mencari Tirta Amerta Winata sadar Perjalanan itu Tidak akan mudah Namun Dia pun tak mungkin Menghalangi Tekad Anaknya Dewi Winata Hanya berpesan Kepada Garuda Jika nanti Garuda Merasa kelaparan Saat di perjalanan Dia menyarankan Untuk pergi Ke pulau Kusa Di pulau itu Terdapat Orang-orang Durjana Yang selalu Berbuat Kejahatan Setiap Harinya Garuda Boleh memakan Orang-orang itu Akan Tetapi Dia dilarang Memakan Brahmana Karena Ayahnya Juga Seorang Brahmana Garuda Diberitahu Cara Untuk Membedakan Antara Orang-orang Jahat Dan Brahmana Yaitu Ketika Nanti Dia tak Sengaja Memakan Brahmana Maka Tenggorokannya Akan Terasa Panas Dan Jika Hal itu Terjadi Maka Dia harus Memuntahkannya Pergilah Sang Garuda Menembus Cakrawala Mencari Tirta Amerta Demi Bebasnya Sang Ibu Setelah Berhari-hari Terbang Di Angkasa Garuda Merasa Lapar Dia Memutuskan Pergi Ke Pulau Kusa Sesampainya Di pulau Itu Tanpa Pikir Panjang Lagi Garuda Menyambar Seorang Yang Sedang Bertapah Di Atas Tepi Namun Tiba-tiba Tenggorokan Garuda Terasa Panas Terbakar Seketika Dia Teringat Pesan Sang Ibu Garuda Segera Memuntahkan Apa Yang Baru Saja Dilahapnya Di Hadapannya Berdiri Seorang Brahmana Yang Mana Itu Adalah Begawan Kasyapa Ayahnya Sendiri Garuda Bersimpu Menganturkan Sembah Seraya Meminta Maaf Karena Tak Sengaja Melahapnya Dan Menyampaikan Tujuannya Untuk Mencari Tirta Amerta Mengetahui Maksud Dan Tujuan Garuda Begawan Kasyapa Memberikan Restu Dan Memerintahkan Agar Garuda Pergi Ke Sebuah Tempat Di Lereng Gunung Himawan Disana Ada Tugas Yang Harus Diselesaikannya Sebelum Pergi Untuk Mengambil Tirta Amerta Begawan Kasyapa Memberikan Tugas Kepada Garuda Untuk Memangsa Kakak Beradik Bernama Wibawasu Dan Supratika Agar Kehidupan Semesta Kembali Aman Dan Tentram Dengan Memakan Kedua Binatang Itu Rasa Lapar Garuda Akan Hilang Wibawasu Dan Supratika Itu Sangat Sakti Dan Hidup Di Tepian Gunung Himawan Akan Akan Tetapi Keduanya Tak Pernah Agut Mereka Selalu Berkelahi Demi Memperbutkan Warisan Sang Hidupan 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 Memporak Perandakan Gunung Himawan Sampai Suatu Hari Amarah Keduanya Tak Terpenting Lagi Wibawasu Mengutur Sang Adik Menjadi Gajah Raksasa Supratika Juga Mengutuk Kakaknya Menjadi Kura-kura Raksasa Yang Kuripun Segera Berangkatlah Kesana Dan Selesaikan Tugas Garuda Pun Pergi Melaksanakan Tugas Yang Telah Diberikan Oleh Sang Ayah Saat Garuda terbang Di Angkasa Dia melihat Kakak Beradik tersebut Sedang Bertengkar Dengan Cepat Garuda Menyambar Kedua Makhluk Tersebut Setelah Memakan Wibawasu Dan Supratika Garuda Terbang Dan Hinggap Di Sebuah Pohon Emas Di Lereng Gunung Himawan Di Bawah Pohon Tersebut Tinggal 60.000 Resi Kurcaci Kecil Yang Sakti Mereka Disebut Kaum Wali Kilya Karena Ukuran Tubuhnya Yang Besar Garuda Tanpa Sengaja Mematahkan Dahan Pohon Emas Dan Hampir Saja Menimpa Para Wali Kilya Namun Dengan Kesaktian Mereka Para Wali Kilya Dengan Mudah Menghindarinya Sadar Atas Kesalahannya Garuda Bergegas Bersimpuh Memohon Maaf Pada Para Wali Kilya Pada Saat Bersamaan Muncullah Begawan Kasyapa Untuk Menengahi Sekaligus Menjelaskan Maksud Dan Tujuan Garuda Hingga Datang Ke Gunung Himawan Mendengar Penjelasan Tersebut Bermurah Hatilah Para Wali Kilya Kepada Garuda Lagi Pula Dahulu Para Wali Kilyalah Yang Memberikan Dua Telur Sakti Pada Sang Begawan Dan Kemudian Menetas Menjadi Anak Anak Dewi Winata Kemudian Sang Garuda Meminta Restu Kepada Para Wali Kilya Sekaligus Berpamitan Untuk Melanjutkan Perjalanannya Hari Berganti Hari Tibalah Garuda Di Sebuah Gua Tempat Menyimpan Tirta Amerta Nampak Pusaran Apip Yang Menyambar Kesana Kemari Seolah Menghalangi Siapapun Untuk Memasuki Gua Tersebut Bergegas Garuda terbang Ke atas Samudera Diubahlah Tubuhnya Menjadi Sangat Besar Dan Dengan Kesaktiannya Dihisap Air Laut Sebanyak Banyak Banyaknya Kemudian Dia Terbang Kembali Kemulut Gua Dan Menyemburkan Air Itu Hingga Pusaran Api Pun Padam Sehingga Dengan Leluasa Garuda Melangkah Masuk Kedalam Gua Tersebut Garuda Terdiam Sejenak Melihat Rintangan Yang Ada Di Hadapannya Pikirannya Bercabang Cabang Memikirkan Bagaimana Cara Melewati Roda Chakra Yang Nyaris Tanpa Celah Nampak Di Adapannya Roda Roda Chakra Yang Tajam Berputar Sangat Cepat Di Sudut Matanya Garuda Menangkap Celah Yang Sangat Tibis Celah Yang Mungkin Hanya Bisa Dilewati Oleh Benda Sebesar Jarum Perak Namun Saat Itu Juga Garuda Mendapatkan Ide Dia Menarik Nafas Dalam Dalam Di Impunnya Kesaktian Dan Perlahan Garuda Mulai Berubah Dari Sosok Yang Gagah Berkasal Menjadi Sangat Kecil Dengan Kecepatan Yang Luar Biasa Garuda Kemudian Melesat Dengan Mudah Melewati Celah Celah Roda Chakra Mematikan Dari Gua Itu Terdapat Pintu Keluar Di Adapannya Nampak Sebuah Kamandalu Atau Bejana Berukir Tempat Disimpannya Tirta Amerta Di Tempat Lain Batara Indra Sudah Mengamati Pergerakan Sang Garuda Batara Indra Diperintahkan Begawan Raspati Untuk Mencari tahu Maksud Dan Tujuan Dari Garuda Ketempat Penyimpanan Tirta Amerta Jika Dirasa Membahayakan Batara Indra Harus Mencegah Dan Menghentikan Garuda Sementara 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 Ketika Garuda Ingin Mengambil Kamandalu Sesosok Tubuh Dengan Sinar Keemasan Muncul Menghentikannya Dialah Dewa Wisnu Sang Pemelihara Alam Semesta Seketika Garuda Mengurungkan Niatnya Dia Terkagum Dengan Sosok Dihadapannya Garuda Bersimpu Hormat Menghadap Dewa Wisnu Dia Kemudian Menceritakan Kisahnya Mengapa Harus Mengambil Tirta Amerta Untuk Membebaskan Sang Ibu Melihat Ketulusan Serta Pengorbanan Garuda Luluhlah Hati Sang Dewa Diizinkan Garuda Mengambil Tirta Amerta Namun Dengan Syarat Bahwa Kelak Setelah Berhasil Membebaskan Ibunya Garuda Harus Kembali Membawa Tirta Amerta Dan Mengabdikan Dirinya Sebagai Wahana Atau Tunggangan Dewa Wisnu Garuda Pun Menyetujui Persyaratan Sang Dewa Setelah Mengambil Tirta Amerta Dan Memohon Restu Terbanglah Dia Kembali Ke Angkasa Sedari Tadi Batara Indra Yang Mendengar Percakapan Tersebut Juga Ikut Terbang Mengikuti Sang Garuda Batara Indra Bersama Dewa Lain Menyerang Membapi Buddha Melemparkan Senjata Pamungkasnya Ke Arah Garuda Kesaktian Garuda Nyaris Tanpa Tanding Tak Satupun Senjata Dapat Melukai Tubuhnya Kepakan Sayapnya Yang Luar Biasa Membuat Serangan Para Dewa Terpentang Melihat Para Dewa Yang Tak Henti Menyerang Garuda Terbang Secepat Gilat Meninggalkan Para Dewa Sampailah Garuda Di Nagaloka Melihat Garuda Dapat Memenuhi Syarat Yang Ditentukan Olehnya Dewi Kadru Dan Anak-anaknya Merasa Sangat Senang Dia Kemudian Membebaskan Dewi Dewi Winata Ibu Sang Garuda Dari Perbudakannya Ketika Dewi Kadru Hendak Memberikan Tirta Amerta Kepada Anak-anaknya Tiba-tiba Datang Batara Indra Dan Merebut Air Tersebut Sebagian Isi Tirta Amerta Jatuh Kerumput Ilalang Yang Berdaun Tajam Para Naga Berebut Menjilatinya Namun Sayang Ilalang Yang Berdaun Tajam Itu Membuat Lidah Para Naga Terbelah Bagian Tengahnya Itulah Hukuman Untuk Kalian Semua Yang Bertindak Serakah Dan Suka Memperbudak Orang Lain Mulai Dari Sekarang Seluruh Keturunan Kalian Akan Memiliki Lidah Bercabang Sebagai Pelajaran Bagi Siapa Saja Yang Berani Berbuat Sewenang Wenang Garuda Garuda Memenuhi Janjinya Kepada Dewa Wisnu Garuda Mengantarkan Dewa Wisnu Keseluruh Penjuru Bumi Dan Langit Sejak Itulah Sang Garuda Kemudian Dikenal Dengan Julukan Garuda Wisnu Kencana I